Gubernur Jawa Tengah, Jateng, Ganjar Pranowo buka suara usai Partai Nasdem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Sebagai informasi, nama Ganjar dan Anies, serta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa masuk sebagai kandidat capres dari Nasdem. Namun, hari ini Nasdem resmi mengumumkan Anies sebagai capres 2024. Ya semua partai punya haklah, kata Ganjar saat ditanya awak media di Gedung Gradika, Jalan Pahlawan, Semarang, Senin 3 Oktober, dikutip dari detik.com. Diminta komentarnya dalam kapasitasnya sebagai ketua keluarga alumni Universitas Gajah Mada, Kagama, Ganjar juga enggan berbicara. Menurutnya, Anies yang diusung sebagai capres merupakan urusan politik dan tidak berkaitan dengan Kagama. Enggak, ada pesan kepada Anies, ini politik urusannya, ujarnya. Sebelumnya, Nasdem resmi mengumumkan Anies sebagai capres yang diusung di pemilu 2024. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, hari ini. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan, kata Paloh. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best, sambung Paloh. Partai Nasional Demokrat, Nasdem, akan mendeklarasikan sosok calon presiden, capres, untuk Pilpres 2024 hari ini, Senin, 3 Oktober 2022. Berdasarkan surat edaran dengan nomor 161 UND, DPP Nasdem X, 2022 itu disahkan oleh Ketum Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Nasdem Jong Ninggeplein. Deklarasi bakal capres 2024 akan diumumkan di DPP Partai Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beberapa waktu lalu, politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan Nasdem memiliki tiga kandidat capres yakni Panglima Teni Andika Perkasa, Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kandidat capres yang akan diusung Partai Nasdem itu ada tiga kan sejak awal, Pak Andika Perkasa, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, ungkap politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan. Zulfan mengatakan Nasdem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pilpres 2024. Secara logika politik yang paling memungkinkan ya Anies Baswedan dan memang akan diumumkan, ucap Zulfan. Jadi soal capres pokoknya sudah selesai, Anies Baswedan capres Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, sudah 99 persen, ujarnya. Soal calon wakil presiden, Cawapres, Zulfan belum memastikan mengenai pasangan Anies Baswedan dalam bursa calon presiden wakil presiden nantinya. Soal calon wakil presiden, Cawapres, Zulfan, 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 Zulfan. Terima kasih telah menonton!